Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman Kita pengguna organik Jadi untuk pengguna organik ini seperti ini kenyataannya teman-teman ya Pada buah ujung seharusnya disini sudah mau mati dia teman-teman ya Tapi dia ada lagi kesini teman-teman ya Nah ini berbuah lagi dia teman-teman ya Nah inilah salah satu keajaiban dari pupuk organik cair Di antaranya ada jakaba, ada asam amino dan lain-lain teman-teman ya Nah teman-teman sekedar sharing aja untuk hari ini Ini tanaman timun batara sudah mencapai usia 85 hari setelah tanam Dan rencananya di usia 90 hari setelah tanam nanti akan dibongkar teman-teman ya Dan kemungkinan ini adalah postingan terakhir atau uploadan terakhir untuk timun batara Walaupun sudah banyak yang bertunas kembali teman-teman ya Walaupun masih berbuah Walaupun bertunas kembali Dan buahnya ini masih banyak yang bisa dijual Masih banyak yang lurus Tapi admin akan ganti Tetap akan dibongkar ini ya teman-teman Akan diganti dengan Benih timun baru Di dalam media tanam ini Yang mana admin juga sudah posting ke teman-teman semua Sudah upload beberapa hari lalu Yaitu admin menyemai timun Lumintu Gold F1 Dari cap 11 Nanti akan diganti Dengan timun Lumintu Pada media tanam Nah ini untuk persemaiannya Alhamdulillah sudah tumbuh rata teman-teman ya Oke teman-teman Kita langsung pada inti permasalahan Yaitu hari ini kita akan membahas tentang Membuat pupuk organik cair Dengan bahan seperti ini teman-teman ya Air kelapa Sedikit sarang rayap teman-teman ya Lalu kita juga akan menggunakan ini Blimbing uluh Terus Bunga pisang ya Atau jantung pisang Dan juga buah pepaya matang Nah ini bisa juga kita sebut sebagai MKP ya Masternya kalium pospat Dimana kaliumnya Yaitu pada Blimbing uluh Buah pepaya Dan jantung pisang Dan pospatnya dari Sarang rayap Nah untuk gulanya kita gunakan sedikit saja teman-teman ya Satu biji saja cukup untuk Membuat pupuk organik cair kali ini Nah untuk dekomposernya Kita menggunakan air jakaba ya Ini andalan ya Pupuk air jakaba ini bagus sekali Untuk tanaman Semua tanaman teman-teman ya Dan kita juga akan menggunakan pupuk organik cair Dan ini Eko enzim Eko enzim ini bagus ya Nanti Kita akan jadikan ini sebagai dekomposer teman-teman ya Dan juga ini nitrobacter Nah teman-teman ya Kalau teman-teman mau membuat ini juga Teman-teman bisa gunakan dekomposer lain ya Seperti EM4 atau M21 ya Admin kali ini akan membuat di 20 liter air teman-teman ya Pada wadah bekas cat ini Dan persiapannya ini Kali karet dan juga kain Untuk penutup pembuatan pupuk organik cair kita nanti Oke teman-teman Jangan di skip ya Karena tahap demi tahap akan admin share ke teman-teman semua Oke teman-teman Yang pertama Kita siapkan talenan ya Talenan ini untuk mengiris bahan organik teman-teman ya Nah untuk yang pertama Kita iris semua bahan organik ya Yaitu jantung pisang Buah papaya matang Dan Belimbing buluh Tapi teman-teman ya Jadi untuk teman-teman Kalau misalkan tidak mau Atau tidak ada bahan-bahan yang ada pada video ini ya Seperti misalkan air kelapa tidak ada Itu bisa diganti dengan air hujan ya Tapi tentu kualitas tidak sama ya Dan kalau memang teman-teman mau mendapatkan kualitas yang bagus Bisa ikuti Cara ini Karena Untuk video kali ini teman-teman ya Ini tidak menggunakan air biasa ya Baik itu air hujan Ataupun air kolam Air sumur Air sungai Kita hanya menggunakan air kelapa Dan Untuk resep ini Sebetulnya ini adalah resep Untuk membuat GA3 teman-teman ya Karena kita fokus ke kalium Cuma kita Ada sedikit pospat Yaitu pospatnya pada Sarang rayap teman-teman ya Tapi sarang rayapnya Kita akan fungsikan sebetulnya untuk Dekomposer Karena sudah ada Trico dermanya Nah Untuk belimbing muluh Kita iris-iris seperti ini saja Jangan khawatir teman-teman ya Ini semuanya mudah larut Bahan organik ini cepat larut teman-teman ya Karena Banyak mengandung air ya Untuk bahan-bahan organiknya Nah Ini teman-teman ya Yang admin sebut sebagai Dekomposer Nah ini adalah sarang rayap teman-teman Bisa teman-teman perhatikan Disini ada warna hijau teman-teman ya Nah ini ada warna hijau Ini adalah jamur Trico derma Nah kebetulan sekali ini Selain kita mendapatkan unsur pospat Juga kita mendapatkan Dekomposer Yaitu Trico derma Yang mana Trico derma ini Fungsinya untuk Melindungi tanaman Dari serangan patogen teman-teman ya Dan bagus digunakan untuk Pupuk dasar Tapi tetap ya Untuk pencegahan juga bisa Kita campurkan pada setiap Pengocoran ya Usahakan 7 hari setelah tanam Atau 10 hari setelah tanam Pada tanaman Bisa kita sertakan Untuk Trico Nah untuk selanjutnya Kita masukkan air kelapa Sedikit saja dulu teman-teman ya Kita aduk dulu nanti Untuk Bahan organik Berserta air kelapa ya Nah bisa teman-teman lihat ya Mudah sekali ya Mudah remah Untuk bahan organik Yang seperti ini Ini cepat terurai teman-teman ya Tidak seperti kalsium Ataupun Sangkang telur Atau tulang-tulang yang lainnya Teman-teman ya Nah kita ambil sedikit dulu teman-teman ya Air kelapa Lalu kita campurkan gula merah Teman-teman ya Air kelapa sedikit ini Untuk Melarutkan gula merah Karena kita tidak menggunakan air Selain air kelapa teman-teman ya Maka Kita untuk melarutkan gula merahnya Menggunakan air kelapa juga Nah Selanjutnya Kita masukkan ke dalam ember dulu teman-teman Fungsinya Untuk mengaduk Antara gula merah Dengan Dekomposer kita ya Baik itu teman-teman Misalkan teman-teman Mau menggunakan yakul boleh Menggunakan M4 boleh Menggunakan M21 juga boleh ya Untuk dekomposernya Untuk air jakabannya Kita gunakan 400 ml teman-teman ya Atau 2 gelas Untuk pembuatan pupuk organik cair kita kali ini Ini bagus sekali teman-teman ya Air jakabah Dan sudah terbukti Sudah Sejak tahun 2019 Dikenal oleh masyarakat Bahwa Jakabah ataupun airnya sangat bagus Teman-teman ya Nah ini Untuk eco enzimnya Kita gunakan 200 ml Per 20 liter air nanti teman-teman ya Nah Ini kita eco enzimnya Gunakan 200 ml saja teman-teman ya Dan juga ini Nitrobacter Kita akan gunakan juga Untuk nitrobacter nya 200 ml teman-teman ya Nitrobacter ini masih Baru teman-teman ya Bisa teman-teman cek-cek Di video-video Maman RJ channel ya Untuk pembuatannya Seperti ini Hasilnya nitrobacter Dari Kohe burung Teman-teman ya Oke untuk selanjutnya ini Bio MAC77 Ini bisa diganti dengan M4 atau M21 Ya teman-teman ya Untuk pembuatan Pupuk organik cair Nah teman-teman ya Untuk resep ini Sebetulnya juga Bisa juga disebut Sebagai JPT Atau GA3 Teman-teman ya Ini fokus ke buah Nah Kalau teman-teman Membuat seperti ini Usahakan Jangan menggunakan air Kalau bisa teman-teman ya Kalau pengen Kualitasnya Seperti pada Pupuk Pada video ini Teman-teman ya Jadi teman-teman Gunakan semua bahan-bahan Yang mirip dengan ini Tapi kalau untuk Jantung pisang Buah papaya Belimbing muluh Itu bisa diganti Dengan bahan organik lain Yang bersumber juga Mengandung kalium Banyak yang lainnya Teman-teman ya Buah-buahan Nah selanjutnya Ini finishing Kita Masukkan lagi Air kelapanya Teman-teman ya Untuk selanjutnya Kita tutup Jangan lupa teman-teman ya Kita ikat dengan karet Dan kita simpan Di tempat teduh Yang tidak terkena Sinar matahari langsung Ataupun terkena hujan Teman-teman ya Dan Ini Fermentasi Selama 14 hari Bagus ya 30 hari Lebih bagus 3 bulan Lebih joss Jadi tinggal pilih saja Mau yang mana teman-teman ya Mau 15 hari Boleh 21 hari Boleh 1 bulan Boleh 3 bulan Boleh ya Nah untuk dosisnya Teman-teman gunakan 100 ml Untuk spray ya Per 15 liter air Artinya ya Dan kalau untuk kocor Per 10 liter airnya Teman-teman gunakan 200 ml Ya Itu untuk dosisnya Untuk dosis aplikasinya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton